Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas mengenai cara melakukan pengajuan dari pinjaman kredit angcuran menggunakan gadai BBKB dari kredit bus ya oke buat teman teman yang mungkin kalian sekarang masih bertanya untuk beberapa syarat yang bisa kita ajukan terlebih dahulu untuk mengajukan ataupun menggadai BBKB melalui dari VNN kredit bus untuk stepnya seperti ini jadi disini saya sudah mereview sendiri dan ini adalah salah satu bukti yang saya miliki untuk pengajuan dari gadai BBKB melalui kredit bus ini untuk prosesnya cepat juga ya dan buat teman teman mungkin kalian sekarang bertanya mengenai dari BBKB yang bukan atas nama sendiri kemudian KTP pengajuannya domain zilinya di luar kota ya alias kita sebagai perantau kemudian untuk rumah ataupun alamat tempat tinggalnya masih ngekos ataupun bukan milik tempat tinggal rumah sendiri itu bisa dan ini adalah salah satu bukti yang sudah saya ambil ya ini dari kredit bus saya sudah memfoto fotonya juga langsung dari kantor kredit busnya dan ini saya melakukan tanda tangan namun disini saya menggunakan dari nama si perempuan ya ataupun nama pasangan saya untuk melakukan pengajuannya ya ini contoh beberapa dari salah satu yang saya ambil untuk foto-fotonya dan disini ada tanda tangan juga sedang melakukan ataupun tanda tangan pencairan dan ini prosesnya cuma satu hari saja ya cepat sekali uang langsung dicairkan ke rekening bank dan ini syrensuit bukti syrensuit yang dikirimkan dari customer service kredit busnya mengenai dari pencairannya sudah dicairkan dan disini saya melakukan pencairan kurang lebihnya ada totalnya 6 juta saja dan ini untuk akumulasi perhitungan dari kredit yang bisa kita ajuh melalui finansial di kredit busnya oke berikut untuk simulasinya jadi buatan teman mungkin kalian ingin melakukan pengajuan dengan gadai BBKB 6 juta rupiah nanti kalian harus membayarnya disini dengan cicilannya 9 bulannya kurang lebih ada 946 ribu dan untuk 12 bulan 759 yang 15 bulannya ada 454 ribu rupiah kemudian yang 18 bulannya 581 ribu rupiah kemudian untuk pengajuan dengan nominal harga disini untuk nominal pengajuannya 8 juta rupiah dengan gadai BBKB tentunya dan disini untuk hasil simulasinya kalian harus membayarnya untuk tenor angsuran 9 bulannya 1,2 juta 50 ribu rupiah kemudian yang 12 bulannya kena 1 juta dan 15 bulannya 866 ribu dan 18 bulannya ada 769 ribu kemudian jika kalian ingin melakukan pengajuan dengan 15 juta atau pengambilan pinjaman melalui kredit bus 15 juta rupiah waktu simulasi harganya disini per 9 bulannya kalian dikenakan 2.286.000 dan 12 bulannya 1.830.000 dan 15 bulannya ini 1,5 juta kemudian cicilan yang ke-18 bulannya ada 1,4 juta rupiah oke disini kita akan melanjutkan dengan harga ataupun pengajuan pinjaman sampai 30 juta rupiah ini dengan syaratnya tergantung ya jadi buat teman-teman jika kalian ingin mendapatkan pinjaman yang lebih besar ada banyaknya kalian gunakan BBKB yang terbaru tadi saya mendapatkan informasi juga dari salah satu pengguna yang sedang melakukan pencairan dari kredit plus itu mereka mencairkan kurun rupiahnya ada sampai 20 dan 30 juta dan mereka menggunakan dari BBKB motor NMEG itu memang harganya masih kisaran di 30-an dan itu NMEG yang paling baru 2022 ataupun bullet 2021 itu tidak apa-apa dan pencairannya nanti akan diakumulasi maksimum yang bisa kita ajukan untuk pencairan itu disesuaikan nanti setelah data-data dikirimkan dan untuk cara melakukan pengajuannya mudah sekali jadi disini kalian bisa cari di Google Chrome ya mengenai dari alamat kredit plus terdekat jadi kalian bisa cari pencarian tinggal diketikan saja kredit plus terdekat dan disini kalian bisa datang langsung ke alamat yang memiliki rating paling tinggi ya untuk melakukan pengajuannya disini ada kredit plus rawamung sesuai dari domisil ataupun daerah tempat tinggal kalian ya mungkin di tempat kalian agak sedikit jauh itu tidak apa-apa dan untuk cara mengajukannya gimana bang jadi cara mengajukannya mudah sekali kalian tinggal langsung datang saja ke jabang kemudian siapkan saja untuk data-datanya seperti dari foto KTP caranya cuma KK KTP kemudian BBKB ingin kalian ajukan dan jangan lupa kalian bawa motornya ya nanti kalian ke kredit plusnya sekalian membawa kendaraan yang ingin kalian ke ada dan itu nanti akan digesek langsung di tempat ya dari kredit plusnya dan tadi juga saya melakukan pengesekan dari motor tersebut sebelum melakukan ataupun sebelum uang dicairkan nah setelah itu nanti kalian tinggal ditunggu saja kurang lebihnya 30 menitan nanti kalian akan dibanggil dari customer service untuk melakukan tanda tangan kembali kemudian kalian tinggal tunggu saja uang yang ditransfer dari pihak kredit plusnya dan ini metodenya metode transfer ya jadi setelah kalian melakukan pengajuan dan berhasil nanti BBKB akan diminta oleh dari pihak kredit plusnya dan kalian nanti akan mendapatkan kertas seperti ini dan disini tertera BBKB bukan atas nama sendiri namun berhasil kita ajukan dengan menggunakan beberapa data tambahan seperti KK kemudian disitu saya mengirimkan juga informasi dari foto kos-kosannya kemudian dari beberapa foto informasi tambahan alamat kerja dan lain sebagainya dan buat untuk mungkin masih bertanya apakah ini ada surveinya bang jadi ini ada surveinya namun tergantung dari customer servicenya ya mungkin customer service yang kalian temui mungkin baik mereka tidak akan memberikan survei dan langsung dicairkan itu tidak apa-apa dan itu jika memang kalian mendapatkan ataupun mendapati dari customer service yang baik ya namun jika sebaliknya pasti akan disurvey terlebih dahulu apalagi jika memang kita melakukan pengajuan kurang lebihnya di atas nominal 10 juta itu pasti akan disurvey ke alamat atau tempat tinggal rumah kalian kemudian beberapa datanya nanti akan diminta dan itu pencairan sangat cepat sekali ya setelah kita melakukan pengajuan atau memberikan beberapa data kita sudah melakukan tanda tangan seperti ini nanti danda akan langsung dicairkan ke rekening tujuan dan begitu untuk informasi kali ini mungkin jika tonton masih ada beberapa pertanyaan silahkan bisa saya tekan saja di bawah kolom komentar see you next video sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye